Sementara itu Pemirsa Kepala Badan Kepenudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Dr. Hasto Wardoyo secara resmi meluncurkan pelayanan KB Serontag sejuta akseptor tahun 2024 serangkan memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-31 Provinsi Bali. Bali menjadi tempat peluncuran diharapkan bisa menjadi contoh oleh daerah lain di Indonesia. Peluncuran ini berlangsung di Rumah Sakit Bali Mandara dan diikuti secara daring di seluruh Indonesia. Melalui peluncuran ini diharapkan target sejuta akseptor tercapai dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini Kepala BKKBN Dr. Hasto Wardoyo menyatakan Bali sendiri memiliki target sebanyak 11.808 akseptor. Bali layak menjadi percontohan daerah lain untuk mencapai target sejuta akseptor. Di sisi lain, KB merupakan salah satu cara untuk menekan angka stunting. Bali memang layak untuk menjadi best practice juga karena berbagai angka, angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian angka stunting, angka-angka yang lain itu menjadi percontohan. Oleh karena itu saya kira baik sekali Bali ini kita angkat juga untuk menjadi contoh dari yang lain. Yang terakhir saya sampaikan tadi juga bahwa Hari Keluarga Nasional, Harganas, kita gaungkan dalam rangka untuk kita, ayolah kita tengok lagi keluarga kita, kalau perlu ada kegiatan kembali ke meja makan, kemudian kita memperhatikan keluarga kita dan memang stunting harus dicegah. KB atau kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menjaga stunting karena jala kehamilan dan persalinan itu sangat menentukan anaknya stunting atau tidak. Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Mada Indra merasa optimis bahwa target 11.808 untuk Bali bisa tercapai. Dipilihnya Bali sebagai tempat peluncuran merupakan suatu kehormatan sehingga harus dipertanggungjawabkan target tersebut. Kita optimis tercapai, karena tadi kita sudah kebulatan tekan, harus tercapai. Kan tempatnya dilaksanakan di Bali, itu suatu kehormatan kan Bali dibilih sebagai tempat. Jadi harus kita bertanggungjawab sebagai tuan rumah. Tadi kita sudah koordinasikan, tercapai. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanda tanganan MOU dan PKS Intensifikasi Kompetensi Pelayanan Kontrasepsi pada mahasiswa antara BKKBN dengan AIPK. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan pelayanan KB di Fasyankes, Poli KB Rumah Sakit Bali Mandara. Andi Kabbali TV